Kisah Putri Duyung muncul dalam cerita rakyat dari berbagai budaya di seluruh dunia, meliputi timur dekat, Eropa, Afrika, dan Asia. Kisah pertamanya muncul pada masa Assyria kuno, tentang seorang dewi bernama Atargatis yang mengubah wujudnya menjadi seorang Putri Duyung lantaran malu telah membunuh kekasihnya tanpa sengaja. Masyarakat Babylonia juga menyembah Putri Duyung sebagai dewa laut yang dikenal sebagai Eato Ones. Ones digambarkan sebagai duyung jantan. Dalam mitologi Yunani, Putri Duyung dikatakan selalu menggoda para pelaut yang lalai. Siapa saja yang tergoda akan menemui ajalnya. Putri Duyung merupakan makhluk mitologis yang termasuk golongan makhluk separuh manusia, separuh hewan. Putri Duyung kerap dikaitkan dengan peristiwa berbahaya seperti banjir, badai, kapal karap, dan pendenggelaman.